Laptop tipis, kubu merah, panas. Makhluk apa itu panas? Ini dia Asus Zenbook 14 OLED UM3406 versi Ryzen ini. Nah dari looksnya, gak perlu belibet lah ya. Intinya ini laptop keliatan mewah, sleek, dan terasa banget feel premiumnya. Super cakep menurut gue dengan lukuan luka khas Zenbook generasi terbaru gini. Lihat bagian covernya ada aksen berbentuk monogram logo Asus yang gak dicet doang. Melainkan diukir sama Asus yang bikin laptop ini berasa banget lebih eksklusif anti mainstream. Zenbook 14 OLED ini juga merupakan satu laptop dengan embel-embel AI paling ringan setau gue ya. Bobotnya cuma di 1,2 kg dengan ketebalan hanya di 14,9 mm. Jadi ringan, compact, tipis. Dan menariknya lagi, meskipun ringan, laptop ini udah dibekali standar Militer STD810H. So, secara durability laptop ini harusnya jauh lebih aman ya dibanding laptop-laptop thin and light lain. Buat spesifikasi, tadi gue mention ya laptop ini baik kubu merah AMD Ryzen 78845HS yang udah masuk di platform Ryzen AI. Yang udah dibekali NPU Dedicated. Punya 8.16 thread serta boost clock up to 5,1 GHz. Dengan IGPU Radeon 780M yang harusnya bakal kenceng ya. Meskipun gak sekenceng private jet kemarin yang dipake nebeng ke US sih. Nah beda sama versi Intel, versi AMD ini layarnya punya resolusi Full HD+, 1920x1200 yang coloring quality-nya sama bagusnya sih sebenernya. Sama-sama pake OLED juga kan, warna hitam disini tuh keliatan bener-bener pekat di laptop ini. Bagus banget hitam ya, detailnya super cakep, color tone-nya juga kerasa nyaman di mata. Dan secara kelar gamut punya nilai 100% DCI-P3. Sertifikasi-sertifikasi layar kelas atas juga udah ada, kayak VESA HDR True Black 600, TUV Rainlan, SGS iCare Display. Yang bikin laptop ini juga lebih reliable untuk kesehatan mata para pengguna. Buat keyboard, laptop ini pake Asus ErgoSense yang biasanya dipake sama Zenbook series ya. Experience penggunaannya gue rasa nyaman banget, karena baik lagi ke market yang dituju Zenbook ini kan. Base-nya nih laptop thin and light yang dirancang buat productivity profesional gitu kan, yang bakal kerasa maksimal, nyaman, termasuk buat penggunaan ngetik-ngetik gitu. Ioport gimana? Gak pelit sih, buat laptop tipis compact kayak gini maksudnya lengkap. Ada 2 USB-C yang salah satunya merupakan USB 4. Ada juga 1 USB-A 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 TMDS, dan terakhir ada audio combo jack 3.5mm. Kualitas audionya bagus banget, gak kaleng-kaleng buat sekelas laptop tipis, josh kerasanya. Pake teknologi super linear speaker by Harman Kardon yang karakter audionya berasa cukup mewah ya. Deep bass-nya kerasa oke, balance, dan treble-nya juga gak bikin sakit telinga. Dan power-nya cukup dapet untuk sekelas laptop tipis begini. Padahal ya, ini kecil coy, laptopnya tipis. Kan harusnya speakernya juga bakal tipis di dalemnya nih. Dan bisa gue bilang, ini salah satu laptop dengan audio quality yang baik, yang bagus di kelas teen-end lagi ya. Bukannya yang terbaik, tapi ini tuh udah bagus banget masuknya gitu loh. Di kasta A lah masuknya. Di sektor kamera, kita lihat dulu bagian sini nih. Sensornya gak cuma satu ya, ada beberapa ternyata. Ada kamera utama, IR kamera, sampai IR blaster. Ada, mari kita singgung penggunaan NPU di sini. Nah yang namanya NPU atau Neural Processing Unit, atau AI-AI singkatnya di browser ini, kalau yang kurang paham, itu bakal kepake banget saat kita nyalain kamera gini. Gini atau gini. Emang fitur gini sebelumnya udah ada ya di beberapa laptop tahun-tahun lalu. Tapi fitur ini di laptop yang kemarin-kemarin rilis duluan, di tahun-tahun kemarin, sebelum processor AI platform hadir, macam Ryzen 8000 series atau Ryzen AI 300 yang terbaru, processing workload-nya itu, mereka masih dalam melingkup si processor utamanya. Yang bikin laptop tersebut bakal abisin resource power cukup gede untuk optimalin si efek-efek tadi. Nah beda hal, dengan processor yang udah ada NPU dedicated di sini, saat udah ada NPU yang urusan ginian, yang handle workload ginian ya si NPU-nya, dengan resource power yang dikit banget ambilnya, dan saat udah kejadian gini workload processing-nya dipisah, otomatis ngefek ke power efficiency processor yang makin baik lagi, yang nantinya di ujung itu tuh ngaruh ke daya tahan baterai, dimana laptop ini perlu kalian tau daya tahan baterainya up to 17 jam, di modern office skenario, gokil ya. Seharian kalian pake laptop ini bisa aman tanpa charger, itu gue tes pake skenario modern office di Pismark 10, bukan sekedar video playback ya, nanti kita juga tampilin hasil dari pengunjian video playbacknya gimana. Nah selain daya tahan baterai bagus, efisien, charger laptop ini type C, 65 watt doang, artinya kalau kalian punya gan charger Asus kayak gini, kalian cukup bawa 1 charger doang untuk 3 perangkat sekaligus, 2 HP, 1 laptop, nice kan. Buat yang mau gan charger gini ya, linknya gue taruh di deskripsi ya. Nah kamera ya, speaker quality kita udah bahas, sekarang kita bahas ke sisi performa nih ya. Masuk ke bagian benchmark CPU, gue kemarin sempat lakuin tes pakaian seri mesi R23 yang kita loop 10 kali berturut-turut. Terlihat laptop ini punya performa yang kenceng pake banget untuk sekelas laptop tipis thin and light ya. Skornya bahkan sanggup nyentuh 14.177 poin untuk multi-core. Atau bahkan performa yang lebih kenceng dari beberapa laptop dengan embel-embel gaming di harga sekelas, atau bahkan lebih mahal. Mantep ya, performa nih mirip-mirip sebenernya sama Vivo X14 OLED yang pernah kita review, yang juga pake processor sama kayak laptop ini sih, Ryzen 7 8845S. Konsistensi performa gimana? Aman, dikisaran 1% aja dari data yang kita punya sih, deviasi performanya. Suhunya pun menurut gue masih ada di ambang yang wajar ya, untuk sebuah laptop thin and light kayak gini. Jadi, menurut gue aman sih disini. Apa ya? Diksi Ryzen panas di 2024 tuh, atau bahkan dari beberapa tahun lalu ya, itu tuh mustinya nggak jadi isu yang gimana-gimana lagi sih di laptop-laptop tipis kayak gini, yang udah pake Ryzen ya. Ibarat gini, mereka aja kan berani gitu kan masukin processor yang lumayan high performance di laptop kayak gini. Otomatis kan udah mikirin juga, ini potensi suhu panasnya tuh gimana. Dan yang selama gue coba, selama gue uji ya aman-aman aja. Nggak yang sampai 100 derajat celcius. Ini masih di range yang aman gitu. Apalagi di laptop-laptop gaming ya, di laptop tipis kayak gini, apalagi di laptop gaming, harusnya secara cooling system itu kan mereka lebih bagus ya, bisa dibilang. Mereka lebih high-end ya secara cooling system. Harusnya secara suhu juga bakal lebih aman juga. Yang penting si brand juga nge-develop cooling systemnya yang nggak asal-asalan ya. Selama itu dilakukan bener, harusnya udah solve dari lama-lama sih isu-isu-isu kayak gitu menurut gue ya. Dan saat full load, kami pun turut memantau clock yang berjalan di laptop ini. Terlihat di beberapa titik, ya beneran tembus ke 51 GHz ya, di clocknya tuh. Dengan CPU package power yang mentok di 42 Watt aja, tapi rata-rata di 31 Watt sebenernya. Dan jatuhnya ini efisien banget ya, untuk performance per Watt yang dihasilin di sebuah laptop thin and light ini. Buat gaming gimana? Ya seperti biasa, Ryzen gitu kan, tanpa di script GPU masih bisa mainin game triple S. Sehatunya, Black Mate Wukong, aman di laptop ini, jalan di 60-an fps, walaupun di low doang ya, tapi masih aman lagi, masih nyaman dimainin di laptop ini. Terus game lain kayak Shadow of the Tomb Raider, game yang sangat sensitif ke memori, ya betul, sangat sensitif kayak cewek yang lebih PMS, ini udah aman di 47 fps average, udah mantep ya, di atas 30-an fps. Game lain, game kompetitif kayak Valorant, tembus sampai 130-an fps. Pokoknya top lah, masuknya ini performance gamenya untuk sekelas laptop thin and light ya. Nah terakhir kita masuk ke kesimpulan, laptop ini menurut kami akan sangat cocok untuk para profesional, pekerja, content creator, yang butuh laptop thin and light dengan performa yang kenceng. Dan orang yang mau laptop yang secara looks, feeling itu tuh beda ya, dibanding laptop thin and light lain. Khususnya dari desain ya, ketipisannya ini loh, bikin gemes, cakep banget bor. Tampilanya lebih cakep, lebih modern, tapi tetap menunjukkan aura elegan yang gak berlebihan juga, rasanya proper aja gitu nih laptop. Selain itu, poin lain yang kami suka adalah power efisiensi laptop satu ini. Gak hanya ngomongin soal baterai ya, yang daya tahan baterainya super panjang up to 17 jaman, tapi saat release juga, macem buat harian atau bahkan gaming, mau di charge ataupun gak performanya, tetap segitu-gitu aja. Gak ada drop performance yang signifikan. Dan satu lagi, kencengnya laptop ini, bukan hanya kenceng di sidebase R23 ataupun di synthetic benchmark. Tapi kenceng juga buat release, lu mau pake buat gaming, bahkan game triple E gitu kan, SOTR, Blackmeat, Wukong, udah bisa running di laptop tipis satu ini. Ya meskipun low ya settingannya, tapi ya, mesti diinget, ini jalan di sebuah laptop tipis, laptop productivity, yang base ya, ini gak pake di script graphic. Pake internet traffic doang, game triple E bisa nyaman, smooth dimainin dengan native di laptop tipis satu ini. Dan biasanya laptop-laptop di kelas, dan bukan harganya cukup tinggi ya, agak mahal nih. Dan itu pula yang biasanya, jadi deal breaker untuk orang-orang, dan bikin mikir gitu. Gue jadi beli gak nih laptop ini, karena harganya cukup mahal gitu kan. Tapi laptop ini beda, ternyata pas gue cek di official store, di website Asus, harganya itu cuma sekitar 14,9 jutaan rupiah. Itu kalau di website Asus, beda halnya, kalau kalian cek di Tokopedia, di beberapa toko lain. Itu harganya itu ada di 14,2 jutaan rupiah, belum lagi ditambah promo-promo gitu kan, biasanya 14 juta pas lah itu, lu bakal bisa dapet nih laptop gitu, laptop thin and light, yang kelasnya Zenbook, yang gak cuma kenceng diangkat, tapi juga balik lagi tadi, real use scenario. Tampilan elegan, charger udah TFC, yang cuma 60W, pula kan yang gampang dicari sekarang, ditambah lagi daya tahan baterai yang panjang. Layarnya cakep pula OLED, Asus kan no debate, ini bagus banget di kelas harganya, agak susah sih jujur untuk cari kekurangan laptop ini. Tadinya gue mau cari-cari celah gitu kan, di suhu misalnya, ternyata gak segitunya panas. Di harga, ternyata masih affordable juga masuknya, jadi ya rada-rada sulit buat cari kekurangan laptop ini. Yang mau berpendapat, silahkan komen di bawah, nanti gue baca-bacain kok, dan kalau bisa nanti gue balas-balas juga. Oh iya hampir lupa ya, laptop ini udah dilengkapi Windows 11 plus OHS 2021, yang nilainya lumayan, sekitar 1,8 jutaan rupiah, kalau kalian beli sendiri, dan punya garansi 2 tahun Asus Indonesia ya. Cukup sampai sini, jangan lupa buat main, main ke pempcili.com, agar dapat melihat perkembangan teknologi, user bidang IT, join Discord server, dan follow social media kami di kolom deskripsi. Sekian gue, Yusril, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax